Intro Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun Diajarkan tentu beliau punya sanat ke Syed Alawi sampai Rasulullah Atau lewat Mbak Karim, Mbak Asim juga sampai Rasulullah Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mungkotek itu Itu bahaya kalau sanat lewat apa? Duta besar Sanatnya begini Ada riwayat yang ditulis kitab Ikhya Juga ditulis kitab Khilyatul Awliya Itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi Itu dalam kitab Khilyatul Awliya redaksinya malah Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah Itu komunitas kaum yang kalau huyu itu buwantar-bantar itu Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya Karena disebut Khiyarul Ummah Umat-umat apa? Pilihan Meskipun kayaknya enggak juga tapi ini cerita saja Jadi Agak ada gosip sukakwili Ketika Mbah Mun ketemu Bapak saya itu Bapak saya bilang begini Loh Nur, Bapak saya namanya Ros Halim Apa itu khawatir? Kok nganti khawatir aku senang? Loh khawatir Bakasannya tentang khawatir? Saya dulu iskal Iskal kenapa ini bakas orang khawatir? Tapi setelah saya tambah halim, tambah tahu itu Sampai harus ikrar memang tambah halim Yang paham itu artinya tambah halim Akhirnya Mbah Mun cerita gini Kalau aku kebekian Malah jadi khawatir Jadi khawatir misalnya gini ya Anda terlalu islam serius Pasti komentarnya gini Kaji kok demenan Kaji kok katot wedoan Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT Itu kalau kamu menuduh zina jadi khawatir Kalau kamu bilang kaji kok katot wedo jadi seutan Maka bahasan yang netral adalah Loh ayo aku nganti khawatir Ayu mah? Ya ya wajar Mesti khawatir itu ngayu Itu filosofi Jadi dibalik Guyan itu ada trik untuk menghindari ke Fekih atau ketentuan Fekih yang salah Yaitu kalau kamu ke jebak ekstrim Kaji kok senang mau ngayu Kaji kok demenan Maka berarti anda kodaf Kodaf itu menuduh orang lain yang tidak jelas apa buktinya Maka Guyan ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal Sehingga disini dibutuhkan Kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria Saya berkali-kali cerita kalau ngaji Imam Shafi'i itu kalau ditanya diberitahu Orang yang nyium tangan jenengan yang di depan jenengan itu hormat Itu di luar ngerasani jenengan Bully jenengan Jawabnya Imam Shafi'i itu tertawa-tawa Baguslah berarti saya wibawa Di depan saya buktinya tidak berani Jadi enteng saja Dijawab enteng saja Baguslah berarti saya wibawa Nyatanya di depan saya tidak berani Tapi banyak orang membenci jenengan Karena Fekih jenengan Jawabnya Imam Shafi'i senang lagi Baguslah Tidak senang saya pasti tidak pernah ngutang saya Coba kalau kamu senang juta besar itu pasti minta tolong Untuk mau masuk Apa saja lah Tapi kalau benci pak juta besar Pasti malu kan minta tolong Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang Karena kalau dibenci orang Orang yang benci itu pasti tidak utang kamu Tidak ngrepoti kamu Tidak senang Jadi Imam Shafi'i itu tidak di depan dunia itu enteng saja Diberitahu itu orang itu tidak suka kamu Gini-gini Ya baguslah Sehingga beliau Ngentikan terkenal sekali Orang yang berbuat buruk sama kamu Berarti membebaskan kamu Karena orang ini pasti tidak akan ngrepoti kamu Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah Arrito Anillah Melihat Apa saja itu sudah rito Dan rito itu ekspresi paling gampang Ya ceria, senang Nah kemudian Tadi kan saya bilang terakhir ini Yang paling terakhir saya baca Trik menjaga Ya perbedaannya tetap kondusif Saya meliti kitab Bali Maksum sampai Hatam Termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu Diantaranya ada kitabnya Bali Maksum Nadaman Shulam Taufiknya Pak Hamid Yang karangan orang-orang Indonesia Tentu terbanyak ya kitabnya Mbak Mun, Mbak Sipir Bahkan saya masih punya catatan tangan Tulisannya Mbak Sipir Masyari Karena beliau pernah nyurati biut saya Ketika Hatam Sohai Muslim Yang keluarga kudus Terus Banyaklah saya punya Termasuk saya punya tulisan tangannya Ke Fakir Mas Bumbang Gurunya Mbak Sipir Saya memang dokumenter kitab Sehingga saya maaf sekali Kalau Bidata umum itu memang saya Tidak keahlian saya Karena itu harus dobes itu Tidak keahlian ulama Dobes itu tidak keahlian ulama Ini saya baca singkat Tapi semoga ini barokah Karena ini khulnya Bali Maksum Semuamu balik tadi pakai catatannya sendiri Jadi itu ngekholi dirinya sendiri Ini saya pakai orisinil Kitabnya Bali Maksum Jadi saya mungkin Pencerama terbaik Karena Sesuai kontennya itu Nah ini tidak Ini khulnya Bali Maksum Cerita sairnya sendiri Tentang rokok lagi Bolot lagi Ya semoga diampuni Alhamdulillah Tambah Untuk Tentang rokok Terima kasih.